Intro Sebelumnya, kita sudah membahas tentang asal-usul Lantern Corps dan juga mengenai kekuatan emosi yang dimiliki dari masing-masing perwujudan semua Lantern Nah, kali ini kita akan membahas tentang emosi yang dimiliki oleh setiap Lantern yang ada yaitu Emotional Electromagnetic Spectrum yang dimiliki oleh para Lantern dalam DC Universe Emotional Electromagnetic Spectrum adalah medan energi yang didorong oleh emosi semua makhluk hidup dan merupakan salah satu dari The 7th Force of the Universe 7 kekuatan alam semesta yang ada di semesta DC Mengenai The 7th Force of the Universe, ya next akan kita bahas tentang 7 kekuatan alam semesta pada video yang terpisah Namun dalam kesempatan ini, terlebih dahulu kita membahas Spectrum Emotional Apa yang melatar belakangi semua emosi tersebut yang bersinggung dengan semua unsur kekuatan para Lantern Corps Tapi yang jelas, Spectrum Cahayalah yang merupakan sumber kekuatan untuk semua Lantern Corps Emotional Electromagnetic Spectrum pada Lantern merupakan sebuah energi yang dapat digunakan dengan sumber tenaganya yaitu emosi dari semua makhluk hidup Oke, semakin penasaran dengan Emotional Spectrum para Lantern DC Indonesia akan menjelaskan 9 emosi yang terdiri dari berbagai macam warna bagi pemilik energi kekuatan para Lantern Cekidot Tapi sebelum aku jelaskan satu persatu nih, bagi kalian yang belum subscribe agar segera menekan tombol subscribenya dan aktifkan notifikasinya agar kalian mendapatkan update terbaru dari channel tercinta kita ini DC Indonesia Oke, makasih Sejarah Secara tidak sekajah, makhluk hidup telah menciptakan tujuh bentuk energi unik yang berdasarkan pada emosi mereka dan juga dengan warna yang unik untuk semua emosi Sebelumnya, diyakini bahwa Malthusians, ras tertua yang pernah ada, adalah yang pertama menemukan dan memanfaatkan bidang ini Namun sebenarnya, awalnya itu ditemukan oleh Voltum dan ibunya yang berasal dari bumi ke-15 beberapa waktu sebelum tahun 3079 Masehi, ketika dunia mereka dihancurkan Siapakah Voltum? Ya, dia dikenal sebagai First Lantern Lantern yang pertama Dia adalah makhluk pertama di multiverse yang pernah menggunakan cincin kekuatan Dialah Lantern terkuat yang pernah ada, memiliki kekuatan yang hampir tak terbatas yang merupakan musuh bagi semua Lantern Corps dan Guardian of the Universe, penjaga alam semesta Dimana para penjaga alam semesta dan ras penerus mereka akhirnya memilih untuk memanfaatkan emosi dari beberapa warna yang berbeda-beda Mereka menemukan bahwa semakin jauh seseorang dari pusat spektrum, semakin banyak kontrol energi yang dimiliki penggunanya Selain itu, mereka menemukan bahwa masing-masing bidang energi ini memiliki perwujudan perasaan yang dapat memicu emosi yang berhubungan Menurut ramalan dalam Book of OA, ketujuh warna emosional spektrum ini akan dimanfaatkan oleh ketujuh Lanterns yang berbeda-beda Mereka akan berperang satu sama lain dalam konflik yang disebut War of Lights atau Perang Cahaya dan memenuhi ramalan yang terjadi pada Blackest Night Setelah perang terjadi, berbagai power rings dari berbagai kesatuan yang berbeda memilih Kylie Rainer sebagai pengguna baru mereka Hal inilah yang memungkinkan dia untuk menggunakan ketujuh spektrum emosi yang ada meskipun hanya untuk beberapa saat Karena tubuhnya Kylie Rainer tidak mampu menahan seluruh kekuatan tujuh cincin Lanterns yang berbeda-beda Dan sekarang ini saatnya kita masuk pembahasan utamanya Karena penjelasan emosional spektrum para Lanterns kita mulai dari urutan yang pertama Red Emotional Spectrum Warna merah menjadi energi yang mewakili emosi kemarahan atau amarah Seseorang yang memiliki kemarahan yang sangat besar dapat menjadi seorang Red Lanterns Efek menjadi Red Lanterns yaitu jantung si pengguna cincin tidak lagi berguna Selain itu efek yang paling serius adalah pikiran pengguna Red Lanterns tidak bisa berpikir jernih Dan menjadikan mereka seolah-olah seperti hewan gila Pertama kali dimanfaatkan oleh atrocitus dari Five Inversions Satu-satunya yang selamat dari pembantaian sektor 666 Yang membalas dendam kepada penjaga alam semesta atas peran mereka dalam tragedi itu Dengan menggunakan ritual darah untuk membentuk Red Power Rings Dan baterai untuk digunakan oleh para Red Lantern Corps sebagai miliknya Dan entitas untuk kemarahan ini adalah The Butcher Seperti yang kita jelaskan pada video sebelumnya Yellow Emotional Spectrum Kuning adalah warna yang mewakili emosi dari ketakutan Suatu makhluk yang dapat menaruh ketakutan besar pada orang lainlah yang mampu menggunakan kekuatan ini Entitas untuk emosi ini adalah Parallax Cahaya kuning dimanfaatkan oleh Sinistro of Korugar dan Anti-Monitor Quirard untuk membentuk Sinistro Corps Sebuah organisasi yang akan menertibkan alam semesta dengan menanamkan rasa takut kepada mereka yang menentang otoritas Warna kuning sudah menjadi musuh abadi bagi para pengguna emosi hijau atau kehendak Green Emotional Spectrum Hijau adalah warna pusat spektrum dan mewakili emosi kehendak atau keinginan yang kuat Warna ini memiliki pengaruh yang sangat sedikit pada penggunanya Dan hanya dapat dikendalikan oleh orang yang memiliki kemauan atau kehendak yang kuat Entitas untuk emosi ini adalah Ion Energi inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang Malthusian Yang kemudian diwarisi oleh penduduk Oan Orang Malthusian laki-laki yang berusaha membuat alam semesta menjadi teratur Setelah kepergian The Controller, pengendali mereka tetap berada di O.A. dan menjadi Guardian of the Universe Menjaga alam semesta Yang kita kenal sampai sekarang ini Dengan menggunakan lampu hijau sebagai sumber kekuatan untuk Green Lantern Corps Sebuah organisasi yang akan memerangi kejahatan kapanpun dan dimanapun Dia bangkit untuk mengancam alam semesta Blue Emotional Spectrum Biru adalah warna yang dekat dengan pusat dan mewakili emosi harapan Cahaya ini hanya bisa digunakan oleh orang yang mampu memberikan harapan kepada orang lain Cahaya biru merupakan salah satu spektrum yang kuat Tapi juga merupakan sesuatu yang sulit untuk dikendalikan Dan membutuhkan cahaya hijau dari emosi kemauan agar dapat bekerja kembali sepenuhnya Entitas untuk emosi ini adalah Adara Dimana Guardian Gunset dan Guardian Saves adalah yang pertama memanfaatkan cahaya biru ini Yang kemudian membentuk Blue Lantern Corps Sebuah kekuatan yang akan membantu Green Lantern Corps Dalam peristiwa yang terjadi selama War of Light Orange Emotional Spectrum Warna orange adalah energi yang mewakili emosi keserakahan atau ketamakan Pengguna dari cincin ini hanya satu orang Yaitu Agent Orange Yang memiliki keserakahan yang nyaris tanpa batas Entitas untuk emosi ini adalah Ovidian Awalnya ada sekelompok orang-orang yang berusaha untuk Lentera ini Yang kemudian tersisa hanya satu orang saja Yaitu Lar Fleazy Dialah satu-satunya yang mengambil Lentera Dan kemudian membentuk pasukan yang disebut Orange Lantern Corps Orange Lanterns mampu mencuri identitas orang yang dibunuhnya Dan menggunakan tubuh mereka untuk menciptakan energi yang akan tunduk kepada penggunanya Violet Emotional Spectrum Violet adalah warna yang mewakili emosi cinta Mereka yang memiliki rasa cinta, kehilangan cinta, putus cinta, atau ditolaklah yang mampu menggunakan kekuatan cahaya ini Entitas untuk emosi ini adalah Predator Dimana Zamaron, seorang wanita dari ras Malthusians Percaya bahwa penolakan emosi laki-laki Malthus itu sama saja dengan penghujatan Yang kemudian dia meninggalkan planet OA Yang kemudian berpetualang melintasi alam semesta Yang kemudian menemukan dua mayat mengkristal dari seorang pria dan wanita yang saling berpelukan Di antara mereka, ada kristal yang dikenal sebagai Star Shafir Sebuah objek yang dipenuhi dengan cahaya ungu Sayangnya, Zamaron menafsirkan cara terbaik untuk menyebarkan cinta ke seluruh alam semesta Dan menghancurkan kebencian dan ketakutan adalah dengan menggunakan Star Shafir Untuk mengkristalkan seluruh dunia agar dapat menjebak para penghuninya Yang ternyata, Star Shafir adalah parasit yang mengesampingkan kehendak bebas tuan rumah Dan memaksa mereka untuk menyerang objek kasih sayang mereka Serta menunjukkan rasa takut yang kuat terhadap laki-laki Menyusul kesadaran bahwa Shafir itu tidak stabil Zamaron pun kemudian mencoba mengurangi kekuatan mereka dengan memecah kristal menjadi cincin dan baterai listrik untuk Star Shafir Corps Sebuah organisasi yang mereka semua hanyalah para wanita saja Yang akan menyebarkan dan melindungi cinta di seluruh alam semesta Indigo Emotional Spectrum Indigo adalah warna yang mewakili emosi belas kasih atau welas kasih Cahaya ini hanya bisa digunakan oleh makhluk yang memiliki belas kasih yang besar kepada makhluk lain Kekuatan mereka biasanya digunakan untuk menyembuhkan mereka yang terluka dan sakit Para pengguna cahaya Indigo ini mampu menyerap dan menggunakan kekuatan dari lanterns yang lain Seperti yang mereka lakukan seakan-akan mereka adalah anggota dari korps itu Cahaya Indigo digunakan oleh para suku yang kita kenal sebagai Indigo Trip Sedangkan entitas untuk emosi ini adalah Proselyt Black Emotional Spectrum Warna hitam berada di luar spektrum emosional Merupakan warna dari kematian Necron adalah perwujudan kematian tersebut seperti ion, paralax, dan predator Black atau hitam ini mewakili ketiadaan total emosi dan kehidupan yang menciptakannya Di sektor triple six, Necron menggunakan tubuh anti-monitor untuk membentuk Black Central Battery Yang merupakan sumber kekuatan dari Black Lantern Corps Kekuatan yang akan menghancurkan tujuh corps yang lainnya Seperti yang terjadi dalam peristiwa Blackest Night Dan yang terakhir adalah White Emotional Spectrum The white light of life adalah tempat spektrum emosional berasal Menurut Indigo One, pemimpin Indigo Trip Menyatakan bahwa pada awalnya Alam semesta adalah kegelapan yang mutlak Pada titik yang tidak ditentukan dalam sejarah Cahaya putih diperkenalkan oleh entitas Atau entitas yang tidak diketahui Dan selama 700 tahun Alam semesta hanyalah cahaya putih yang menyilaukan Namun kegelapan tersebut melawan cahaya Yang akhirnya membaginya menjadi tujuh warna spektrum yang ada pada saat ini Mereka yang menggunakan cahaya putih memiliki kemampuan untuk membangkitkan orang-orang mati Berteleportasi dan dapat membuat konstruksi yang berpotensi bertahan lebih lama Daripada yang dilemparkan oleh cahaya lain Energi putih berasal dari semua makhluk hidup Dan semua makhluk hidup darinya Sejauh ini pemegang cincin itu tampaknya tidak memiliki kendali atas cincin itu sendiri Ya karena cincin itu melakukan penawaran dari entitas kehidupan Mereka yang menggunakan cahaya putih memiliki kemampuan untuk menghidupkan orang mati Nah itulah dia kesembilan warna yang berada dalam emosional spektrum Tapi selain semua warna spektrum emosional yang diketahui tersebut Ada satu lagi yang dapat kita ketahui Yaitu invisible spectrum Dialah spektrum yang tak terlihat yang mencakup ultraviolet Yang memakan emosi dasar yang terkubur Yang juga merupakan salah satu dari tujuh kekuatan tersembunyi alam semesta Yang sebelumnya disembunyikan oleh source wall Spektrum tak terlihat ini adalah merupakan sumber energi tandingan dari spektrum emosional Untuk pembahasan khususnya akan kita bahas pada video yang terpisah Atau langsung saja kalian ikuti tautan yang aku cantumkan di atas sudut kanan atas video ini Share video ini jika berkenan tulis komentar kalian mengenai pembahasan kita kali ini Dan jangan lupa subscribe Subscribe